Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir Terima kasih Oke, beberapa hari ini kesehatan saya agak menurun Karena ya tadi saya salah minum obat Eh, bukan salah minum obat ya Jadi dari lantai satu saya minum obat Minum obat, naik ke lantai atas Saya minum kopi Jadi gak ada senggang even 10 menit ya Dan saya drop sampai muntah-muntah Dan akhirnya saya tidak mengangkat telpon kalian Walaupun banyak sekali SMS yang masuk ke saya Telepon ke saya banyak sekali Saya gak bisa mengangkat karena Seperti yang saya katakan adalah kesehatannya saya lebih penting Dibandingkan segalanya dari Saya posisi drop Jadi saya udah, saya lepaskan dan biarkan saja Oke, dan di waktu senggang karena saya tidak ingin Karena sekali lagi mengangkat telpon itu adalah tekanan tersendiri ya mbak ya Jadi saat kita mengangkat telpon itu kita punya tekanan dan Apa? Emosi kita itu tidak terkontrol Itu saat kita tidak tenang Kenapa? Saya tidak ingin membalas SMS ataupun mengangkat telpon siapapun Kalau posisi saya tidak tenang Ada beberapa kritikan dan saran yang masuk ke saya Contohnya adalah Contohnya adalah Telepon ke Yuni di bentak-bentak Dilihat dong situasi dan kondisinya Telepon Yuni di bentak-bentak Oke Saya juga tidak ingin melihat teman-teman kita Atau saudara-saudara kita yang menye-menye Jadi saya tidak ingin Kalau telponan ke saya itu saya manja-manja Itu saya enggak lho mbak Itu adalah real diri saya sendiri Jadi saya enggak bisa Kalau telponan Terus kalian menye-menye Terus saya Oh enggak apa-apa Udah nyatanya menye-menye Ya boleh dong saya memberikan Perasaan saya mengungkapkan apa yang saya rasakan Boleh dong Benar enggak sih? Jadi buat teman-teman nih yang merasa tersakiti atau terluka Karena telpon saya Saya berger-ger-ger-ger Ya Gimana ya Saya harus ngomong gimana ya Karena memang sekali lagi Saya manusia biasa Dan Ada yang bilang bahwa Income saya dari Youtube itu miliaran Wih enak-men nih ngomong Wih re-lengok Leng ngomong kalau wih enak-men Income dari Youtube miliaran Hah? Omong kamu kok kaya cium Gara ini orang mabuk Jadi Sekali lagi buat teman-teman Yang selalu mengatakan bahwa saya ini Melakukan ini demi cuan dan demi cuan Ingat Pertama kali saya buat Youtube Saya tuh tidak tahu Youtube itu ada uangnya Jadi selama 3 bulan Uangnya ada di Youtube itu saya enggak ngambil Bukan karena enggak mau Ya karena memang enggak tahu Ini awal mulanya Saya buat Youtube itu Saya enggak tahu Kalau Youtube itu ada uangnya Ini saya selalu katakan berkali-kali Jadi Sasaran utama saya Sasaran awal saya itu bukan mencari cuannya Memberikan informasi berbagi rasa Berbagi curhatan Jadi kalau kalian bilang Semakin banyak orang curhat Semakin banyak cuan Terus kenapa kalian tidak membuat Kenapa kalian sendiri tidak membuat curhatan yang sama Ya karena Kita punya keahlian yang berbeda Saya punya passion saya disini Samen punya passion samen disana Dan Itu adalah hak anda untuk mempabrikasikannya atau tidak Itu adalah hak mutlak anda Jadi tidak ada siapapun yang membatasi kalian Untuk mempabrikasikannya atau tidak Kayaknya saya sudah mengatakan ini berkali-kali ya Saya sudah mengatakan ini berkali-kali Dimana Kalian berhak kok tidak telepon saya Sudah tahu saya itu kalau teleponan Bengok-bengok Beker Geger-geger Ya kalian bisa kok menutup teleponnya Kalian bisa kok tidak setuju dengan apa yang saya katakan Berkali-kali selalu berdalih dengan uang Berkali-kali kalian menyerang saya Dengan mencari cuan dan mencari cuan Sebenarnya apa bedanya sih Kalian bekerja di Hongkong dengan saya Bekerja di Youtube Kalian datang ke Hongkong mencari cuan kan Pastinya dong Bukan mencari sensasi kan Dan kalian selalu katakan bahwa banyak organisasi yang sudah menanganin dengan ribuan kasus Tidak perlu diak Yaitu kan versi kalian Saya tidak menyalahkan versi kalian Saya tuh tidak menyalahkan versi kalian dan gaya kalian Silahkan monggo Saya juga tidak mempertanyakan kok Saya cuma mengambil 5% TKW yang ada di Hongkong ini mendengarkan konten saya Dan organisasi-organisasi di Hongkong ini sudah menguasai semuanya Menguasai medan bahkan 100% Kalau bisa dibilang Jadi buat organisasi-organisasi ini Jangan tersinggung dengan apa yang saya lakukan Hanya 5% ini Hanya 5% kok penonton saya yang ada di Hongkong sini Yang nonton saya Jadi tidak sebanyak kalian Tidak seterkenal kalian Tidak sehebat kalian Jadi sekali lagi Sekali lagi Saya memberitahukan nih pada orang-orang hebat Pada orang-orang pintar Pada orang-orang yang Perpendidikan tinggi Berakiu tinggi Bahkan Bisa berdebat dengan apapun Dan yang punya wawasan lebih besar dari saya Konten saya ini hanya untuk mengingatkan Konten saya ini hanya memberitahukan Apa yang terjadi pada teman-teman yang lain Saya tidak mengharapkan orang lain akan mengalaminya juga Jadi saya tidak mengharapkan orang lain mengalami hal yang sama Itu prinsip saya Tapi Sekali lagi Jangan disalah artikan lagi dengan tujuan-tujuan yang ada Kalian selalu katakan mencari cuan Mencari cuan Saya spend my time Oh, sepakai bahasa Inggris Saya mengambil waktu saya untuk mendengarkan curhatan Dan Tuhan mengembalikan dengan uang Apakah itu salah? Itu kan berkat Tuhan dong Jadi jangan selalu menghargai seseorang itu dengan uang dong Benar gak sih? Jadi kalau ada orang curhat nih Oh ini gak ada hasilnya Gak ada uangnya Gak didengerin Enggak Saya gak dengerin orang Kalau dia gak mau di up Kenapa? Kenapa saya harus spend my time Untuk sesuatu yang saya gak tahu Ujungnya Iya kalau gak ngelingker ke saya Berapa ular yang udah ngelingker ke saya Sampai saya tidak berani Membantu orang Saya masih inget banget Kasusnya Yuli Yang dari Dari NTT Apa yang Yang Perutnya Ada barangnya Itu kan saya jadi takut nolong orang Sekarang saya mau nolong orang aja Sudah mikir-mikir Benar gak sih? Uang donasi yang kemarin itu Dikumpulkan oleh teman-teman itu Sebanyak 3.000 saya kasihkan Mijuni ngukit-ngukit Bukan Ya karena itu adalah Pemberian dari orang banyak Saya bukan yang ingin dihargai Atau tidak ya Tapi intinya adalah Banyak sekali orang yang dibantu Melingker Ngikut Bahkan memencekik saya sendiri Jadi Saya boleh dong seleksi Saya boleh dong seleksi membantu orang Dan saya juga boleh dong menolak Memberikan bantuan Dan sekali lagi Saya tidak pernah mengambil keuntungan dari siapapun Dari siapapun Termasuk media-media Wartawan yang ada di Indonesia kemarin Memancari saya Termasuk Metro TV Termasuk Klet B yang kalian katakan itu Termasuk Bia Cuket BPJS BP2MI Saya tidak mengambil keuntungan apapun Jadi jika kalian diundang mereka Dan kalian tidak mendapatkan keuntungan Ya itu yang saya rasakan Tapi kalau kalian mendapatkan keuntungannya Ya nggak apa-apa Karena target saya satu Kalau saya punya red carpet Kalau saya punya red carpet Setidak-tidaknya saya punya masalah di sini Saya langsung bisa mengonekkan dengan pejabat Itu tujuan awal saya Bukan mendapatkan cuan buat pribadi saya Nah Seandainya Tuhan memberikan berkat Yang mengalir atas hidup saya Nggak bisa dong saya menolak Benar nggak sih? Apakah saya harus menolak nih? Uang dari Youtube saya tolak? Ya nggak dong Ya Sekali lagi Sampai saat ini Saya tantang Anda Munculkan kreasi Anda Tunjukkan kreasi Anda 95% TKW yang ada di Hongkong 95% Pekerja migren yang ada di Hongkong Ini belum kenal saya Jadi yang kenal saya itu Cuma sedikit 5% aja Hentikan menghujat saya Karena Waktu kalian akan terfokus Dengan apa yang saya lakukan Maka kalian tidak fokus Dengan apa tujuan kalian Jadi lebih baik kita sama-sama fokus Biarkan saya Bekerja Dengan cara saya Membantu dengan versi saya Dan jeningan semua Memberikan bantuan dengan versi jeningan semua Jadi kan lebih equal Equal Jadi lebih menarik lagi Buat teman-teman Tetap semangat Semuanya Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini Saya yakin dan percaya Kalian pasti bisa Meraih cita-cita kita Di negeri orang Kuatkan mental Semangat Dan buat keluarga yang ada di Indonesia Jangan pernah Tidak peduli sama kami Kami butuh kasih sayang dari kalian Seperti kalian juga butuh uang dari kami Transferan dari kami Tapi kami butuh Impus kasih sayang Impus kasih sayang Jika kalian di Indonesia Butuh impus uang Kami yang ada di Hong Kong ini Butuh impus kasih sayang Impus perhatian Impus cinta dan kasih Dan Tanyakan kabar kami Setiap saat Setiap waktu Sekali lagi Buat teman-teman yang ada di luar sana Berhenti menghujat Lanjutkan perjuangan kita Dengan versi kita masing-masing Selamat bergabung Dan Indonesia Maju Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalih Atas hidup kita semua Semoga semua Makhluk hidup bahagia Dan sampai ketemu lagi Selamat menikmati